Intro DPRD Kabupaten Moro Jambi menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian secara resmi rancangan kebijakan umum anggaran KUA serta plafon dan prioritas anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2019 di ruang rapat utama DPRD Kabupaten Moro Jambi pada Senin Siang. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Moro Jambi Salmah Mahir didampingi Wakil Ketua 1 Edison dan Wakil Ketua 2 Amiruddin serta dihadiri seluruh anggota DPRD Kabupaten Moro Jambi dan unsur Forkopimda Kabupaten Moro Jambi. Rancangan kebijakan umum anggaran serta plafon dan prioritas anggaran sementara tahun anggaran 2019 dipaparkan oleh Bupati Moro Jambi Masnah Gusro. Melalui nota keuangan terkait rancangan KUA PPAS yang disampaikan Bupati Moro Jambi pada paripurna ini diketahui target APBD tahun 2019 diproyeksi terjadi penurunan angka sebesar 6,89 persen dari total 1,57 triliun dibanding APBD tahun ini sejumlah 1,243 triliun. Dari angka proyeksi tersebut artinya akan terjadi defisit antara target belanja daerah sebesar 1,197 triliun dengan jumlah total APBD 2019 mendatang 1,157 triliun yakni sebesar 40 miliar. Meski demikian, seperti ditampaikan Bupati, defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan neto daerah khususnya pada sisi pembiayaan penerimaan pada sisi estimasi silpa tahun anggaran 2018 sehingga rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2019 mengalami anggaran seimbang. Pembahasan mengenai persiapan KUA PPAS tahun anggaran 2019 ini akan terus berlangsung tahap demi tahap hingga pada finalisasi atau ditetapkan menjadi peraturan daerah melalui sidang paripurna selanjutnya. Dari Jambi, Jeky Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata. Jangan lupa like, share dan subscribe.